Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Saya ada akan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya Dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam jalan kehidupan Sekali ini teman-teman, ini kita akan review unit siang-siang Karena ini sudah mendung dan kebetulan Hawanya itu nanti sore pasti hujan Makanya ini siang-siang lah kita cari tempat disini Biasanya kan kita tempatnya disana Gak apa-apa, kita review Yang penting teman-teman bisa buat referensi Bahasanya kalau upgrade gen 5 Muka gen 5 warna putih dengan velg yang seperti ini Jadinya seperti apa kan gitu Nah, untuk itu teman-teman Langsung saja kita lihat unitnya Nah, ini Belum kondisi, belum kecuci gak apa-apa ya teman-teman ya Karena memang kondisinya Keburu hujan Jadi kita sempetin karena mobil Nanti setelah dicuci Langsung mau diambil Kayak gitu Ini mulai dari depan dulu Kalau dari gen 5 itu teman-teman Itu yang dirubah Cup Cup mesin itu dirubah Cup mesin dirubah Terus Lampunya jelas dirubah Fender juga dirubah Ganti Ini diganti Ganti 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 Nah Di bumper sendiri Itu ada banyak Banyak Macem-macemnya Nah, maksudnya gini Ini bumper sendiri Vogue lamp sendiri Body kit sendiri Grill sendiri Ini ram namanya Ini grill Atas ini sendiri Jadi Ini Enggak Keliatannya kalau sudah jadi satu gini Mungkin jadi satu gini ya Cuman Kalau waktu pembelian itu Memang kita belinya satu-satu Dan ini Barang original Toyota semua Teman-teman Ini Copotan barang original Toyota Itu Kalau fog lamp melabahkan baru ini Fog lamp sama covernya ini Fog lamp sendiri Covernya sendiri Ya, gitu Ini Ini udah ada Alis lampunya Coba kita hidupin Alis lampunya Nah Udah ada alis lampunya Kayak gini teman-teman Oke Ini Gen Upgrade gen 5 nya Yang proyektor juga Kita coba lihat dari samping Nah Dari samping teman-teman Mulai dari bawah Itu Ini udah pake Velg Yaris Ini Velg Yaris Atau Jazz Eh maaf Yaris atau Vios Ini Ori Ori copotan Bukan replika ya teman-teman Ori copotan punya Yaris Itu Ada emblem BBTI Ini Sepian udah retrek Udah ada sen nya Udah ada elektrik nya Jadi Sepian tuh Jangan salah Kadang cuma ada Sen nya aja Dari luar udah keliatan Retrek padel Cuma sen aja Terus elektrik aja Misalnya Dia belum bisa Nekuk sini Tapi Di kacanya tuh Udah bisa Dari dalam Operasionalnya Pengoperasiannya Kayak gitu Jadi Dari Sepian sendiri Itu ada tiga Komponen Pertama Sen Terus Elektrik Untuk Mirror nya Mirror nya Sama Retrek untuk Sepian full nya Totalnya Kita lanjut Dari bagian sini Ini udah Pakai kaca film Pakai kaca film Ukuran Kelapan 80% Berikut Udah Pakai Talang air Model Original nya Teman-teman Terus Yang udah diganti Juga Ini udah Pakai Handle nya Handle chrome Handle chrome Terus Tahun Tahun-tahun lalu Model nya Seperti ini Masnya Pengen yang Slim Slim Seperti ini Oke Kita lanjut Dari Belakang Ini Masih Sambil Di Ini ya Teman-teman Karena nanti Biar kering Dulu Sekalian Exilor nya Ini Pakai Siri Piu Terus Kita lihat Dari belakang Ini Pakainya Udah Pakai Daktil Udah Pakai Kamera Mundur Emblem TRD Emblem Pios Terus Yang belakang Ini Pakainya Bodykit TRD Jadi Bodykit TRD Itu Simple Biasanya Masih Kelihatan Wata Kucing nya Seperti Gitu Nah Kita Lihat Dari dalam Dari dalam Teman-teman Ini Udah Pakai Double Deen Android Yang 10 In Makanya Modalnya Keluar Gitu Terus Udah Dibalut Dari mulai Setir Plafon Terus Pilar Bisa Dilihat Ya Coba Saya Keluar Dulu Silahkan Dilihat Mulai Dari Plafon Terus Joknya Bagian Joknya Bagian Setirnya Sama Bagian Interior Dupan Ini Kita Kasih List-List Dari Sama Ini Bahannya Dari Sama Kayak Yang Bojok Termasuk Pintu Ini Ada Sedikit Sedikit Yang Bisa Dikasih Tempat Kita Maksimal Jadi Ini Bukan Cat Tuh Kita Lihat Dari Samping Sebelah Sini Ini Tentunya Ini Foclamp Tentunya Sudah Pake Seventry Tadi Yang Saya Bilang Ini Sudah Ada Tombol Disini Terus Ini Ada Tempat Sen Maaf Poclamp Terus Ini Di Speedometer Kilometernya Rp170.000 Itu Teman Teman Selanjutnya Nih Powerwind Sudah Pasti Dan Remote Alarm Juga Sudah Oke Teman Teman Itu Saja Unit Yang Kita Review Dari Unit Ini Karena Ini Sudah Mau Lanjut Mendung Lagi Kita Puterin Sedikit Gak apa Unit Unit Ready Kita Puter Dulu Ini Unit Ready Gen 2 Upgrade Udah Powerwind Alarm Sentralok Udah Lengkap Body Kit Felk Ring 17 Dan Lain Powerwind Double Dune Dan Lain Harga Rp55 Juta Terus Ini Kita Lanjut Di Unit Ini Ini Nanti Unitnya Terima Rapi Ini Nanti Ada Teman Teman Ini Tutup Towingnya Juga Ada Nanti Lampunya Bening Perlu Disepetin Kita Disepetin Ini Kondisi Kayak Gini Rp55 Kondisi Rapi Nanti Harga Rp57 Kalau Sama Body Kit Harga Rp59 Juta Tahun 2012 Oke Terus Yang Unison Atta Ini Kondisi Seperti Ini Harga Rp81 Juta Itu Pajaknya Off Kalau Mau Pajak Hidup Itu Di Rp100 Juta Kalau Cabut Berkasnya Di Belakangan Besok Enggak Sekarang Juga Bisa Terus Excel Tree Ini Posisinya Pajaknya Hidup Kondisi Seperti Ini Harga Rp70 Juta Teman Sudah Velg Juga Ini Velg Oke Kita Lanjut Di Unit Ready Yang Lain Ini Kalau Ada Yang Minat Unit Sonata Yang Saya Pakai Biasanya Ini Habis Disepet Kemarin Ada Lecat Ini Di Angka Rp150 Juta Oke Terus Kita Lanjut Di Unit Ready Yang Lain Kia Serato Ini Kita Jual Di Angka 73 Juta Tahun 2012 Pajak Baru Terima Pajak Baru Ini kan Posisinya Off Satu Bulan Off Bulan Ini Bukan Satu Bulan Belum Ada Satu Minggu Sini Off Nanti Kita Wajakin Pajak Baru 73 Juta R3 Ini Di Angka 136 Itu Pajak Off Ini Pajak Dari Baru Baru Pajakin Waktu Baru Aja Teman Teman Jadi Dia Mati Dari 2018 Kalau Unit Ini Sama Cabut Berkas Atau Sama Pajak Pajak Hidup Penambah 15 Juta Jadi 51 151 Atau Nanti Kita Discon Jadi 150 Untuk Pajak Hidup Kalau Untuk Cabut Berkas 151 Terus Kita Ini Hyundai Sonata Ini Pajak Hidup Harga 110 Juta Cabut Berkas Murah 2 Juta Ini Saver Led Nova Tahun 2010 Power Windu Orif Bawaan Terus Spion Electric Harga Kalau Ini Mobil Enak Normal Semua Harga 35 Juta Tapi Posisinya Pajaknya Off Masih Plat Kuning Ini Kalau cabut Berkas Memang Agak Mahal Teman Teman Di 8 Juta Cabut Berkas Kalau Terima Sampai Ke Atas Nama KTP Jogja Dan Sekitarnya Itu Harga 47 Juta Udah Terima Beres Duduk Manis Di Rumah BBKB STNK Semuanya Udah Jadi Kalau Sama Cabut Berkas Saja Juga Boleh 35 Tinggal 2010 Ini Kita Jual Di Angka Udah Power Window Alarm Central Lock Double Din Kamera Mundur Udah Lengkap Semua Udah Tipe G Itu Kita Jual Di Angka 55 Juta Udah Lengkap Semua Mesin Garansi 3 Bulan Oke Kita Lanjut Di Unit Ini Ini Unit Baru Ini Mira Candy Lampu Bening Lampu Baru Malah Lampu Bening Ini Udah Lengkap Semua Sampai Interior Dalam Total Plafon Jok Semuanya Pokoknya Ini Total Full Upgrade Harga 73 Juta Tahun 2012 Pajaknya Baru 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 Bulan Ini Baru Bulan Ini Masih Satangan Kedepan Kalau Ini Ini Di Angka 97 Juta Pajaknya Suga Hidup Plas Hitam Udah Full Upgrade Juga Sampai Audio Belakang Sampai Cok Cok Plafon Semuanya Udah Ini Kalau Mau Cabut Berkas Juga 2 Juta Lalu Ini Ini Hyundai XL3 Tahun 2013 Full Upgrade Juga Kita Jualnya Di Angka 69 Juta Itu Pajaknya Off 69 Juta Pajaknya Off 3 Kali Kalau Mau Cabut Berkas Atau Pajak Hidup Itu Bisa Di Angka 75 Juta Oke Nah Untuk Unit Unit Yang Ini Tahun 2016 Sudah Full Upgrade Juga Power Window Alarm Sentral Lock Double Deen Kamera Mundur Terus Sensor Parking 4 Titik Velcro 16 Punya Jazz RS Full Body Kit Ini Kita Tahun Tahun 2014 Plat Hitam Juga Pajak Hidup Di Angka 79 Juta Sudah Lengkap Semua Ini Mesin Paling Baru Semua Karena Ini Kemarin Mesin Kita Bongkar Semua Juga Yang Lain Sebenarnya Juga Iya Cuman Yang Ini Terbaru Yang Kita Bongkar Jadi Kasih Paling Fresh 79 Juta Oke Kita Kembali Ke Unit Yang Awal Tadi Nah Kita Kembali Ke Unit Awal Tadi Unit Ini Silahkan Teman Teman Yang Mau Mesan Unit Seperti Ini Bisa Kita Tutup Kurang Dan Lebih Ya Mohon Maaf Assalamualaikum Warah Wabarakatuh